Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua Amin ya robbal alamin Pada video sebelumnya kita sudah melakukan persiapan mesin tetas Yaitu sanitasi mesin tetas Pada video kali ini kita akan melanjutkan yaitu fumigasi mesin tetas Fumigasi mesin tetas adalah mensuci hamakan ruangan mesin tetas Dengan menggunakan gas formaldehid Bahan yang digunakan adalah formalin dan KMNO4 Langsung saja kita menuju ke videonya Langkah-langkah melakukan fumigasi adalah sebagai berikut Yang pertama adalah mengenakan APD Seperti yang dikenakan pada saat sanitasi kemarin Hanya saja untuk fumigasi ini ditambahkan satu alat lagi yaitu kacamata Selanjutnya alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut Yang pertama adalah mistar Ya mistar kain ini Kemudian yang kedua adalah timbangan digital Kemudian cawan petri Selanjutnya adalah formalin Terus KMNO4 Dan terakhir adalah kalkulator Langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran mesin tetas Di dalam pengukuran volume mesin tetas itu Langkahnya adalah kita mengukur panjang daripada mesin itu Datanya kita tulis Di dalam kertas Kemudian melakukan pengukuran lebarnya Lebar mesin tetas Kemudian kita melakukan pengukuran ketinggian mesin tetas Jadi yang diukur adalah ketinggian ruangan dari mesin tetas itu Selanjutnya nanti akan kita hitung volume mesin tetas Dengan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi Berarti bersatuan meter kubik Langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan Berapa kebutuhan formalin dan KMNO4 Dengan menggunakan rumus sebagai berikut Untuk kebutuhan formalin sama dengan Volume yang tadi kita cari dibagi 2,83 dikali 40 cc Sedangkan untuk KMNO4 nya Dengan rumus KMNO4 sama dengan volume dibagi 2,83 dikali 20 gram Ya ini untuk doses 1 kali Doses 1 kali fumigasi itu dilakukan Manakala Apa namanya Penetasan sebelumnya itu tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Jadi normal-normal saja Maka dilakukan dosis 1 kali dosis Ya kita hitung dulu Formalinnya Sama dengan volume yang tadi diukur Volume mesin tetas Dibagi 2,83 Kemudian dikali 40 cc Itu adalah formalin yang nanti diperlukan Sedangkan KMNO4 Atau kalium permanganat Atau mungkin di pasaran ada yang menyebut PK Dihitung dengan rumus Sama dengan volume dibagi 2,83 dikali 20 gram Kita hitung dengan kalkulator Karena angkanya juga Tidak bulat Kalau kesulitan dapat dihitung dengan menggunakan kalkulator Nanti kalau formalin sama KMNO4nya sudah ketemu Baru kita lakukan pengukuran Jadi untuk formalin Diukur dengan menggunakan gelas ukur Sementara KMNO4nya diukur dengan menggunakan timbangan Ya memang agak sulit Karena menggunakan kaos tangan ini Untuk macet-macet tombolnya itu agak sulit Jadi waktunya agak lama Jadi kebutuhan formalin Dan KMNO4 sudah ketemu Selanjutnya kita melakukan pengukuran Yang pertama kita melakukan pengukuran terhadap formalin Dengan menggunakan gelas ukur Yang pertama kita melakukan pengukuran terhadap Ya kalau kebanyakan bisa dikurangi dengan menggunakan pipet Biar yang diperlukan tepat sesuai dengan perhitungan Dikurangi dengan menggunakan pipet Sudah Sudah Selanjutnya kita melakukan pengukuran KMNO4 dengan menggunakan KMNO4 dengan menggunakan timbangan Langsung dimasukkan ke dalam cawan petri Yang tadi Cawan petrinya juga sudah dikalibrasi Sudah dinolkan Sehingga kita melakukan penimbangan KMNO4-nya saja Ya kita melakukan penimbangan KMNO4 kita tumpahkan langsung ke dalam cawan petri Selanjutnya Cawan petri yang sudah berisi KMNO4 ini kita masukkan ke dalam mesin tetas Dan nanti dengan cepat Formalin tadi dituangkan ke dalam cawan petri Yang berisi KMNO4 Dan ditutup dengan segera Karena ini nanti akan menimbulkan asap Dan bau yang kurang enak Jangan lupa kacamata dipakai Pada saat mau menuangkan formalin Kedalam cawan petri yang berisi Kalium bermanganat Jadi harus hati-hati ini Kita tuangkan Dan segera kita tutup Keluar asap Asap inilah yang dimaksud dengan Fumigasi di dalam mesin tetas Selanjutnya perlu kami beritahukan bahwa Untuk fumigasi ini Kalau fumigasi dilakukan pada mesin tetas Dilakukan selama 30 menit Sementara kalau fumigasi dilakukan untuk telur tetas 20 menit saja Demikianlah video untuk kegiatan fumigasi mesin tetas Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!